kenapa saat tanpa rui orang cina memakai warna baju merah dan rumah juga dia si warna merah ternyata ini alasannya guys assalamualaikum welcome back to my channel halo guys kembali lagi bersama aku ya di video kali ini aku masih bertanya-tanya kenapa 4 tahun baru Imlek semua rumah dan baju orang cina itu dihiasi dengan warna merah sih dan pada akhirnya aku menemukan jawabannya saat ini guys kira-kira kalian juga mau tau gak sih kalau misalnya kalian gak mau tau juga aku akan kasih tau oke kita langsung aja ternyata ada 3 legenda yang populer di tahun baru Imlek ada monster Nian hingga iblis Sui yang menakuti anak-anak loh dahulu kala ada monster bernama Nian atau Nian Sui dengan kepala panjang dan tanduk tajam monster tersebut tinggal jauh di dalam laut sepanjang tahun guys ia hanya akan muncul setiap malam tahun baru untuk memakan orang dan ternak di desa tersebut oleh karena itu pada malam tahun baru orang-orang akan mengungsi ke pegunungan terpancil untuk menghindari monster tersebut orang-orang hidup dalam ketakutan hampir setiap menjelang tahun baru hingga akhirnya desa tersebut kedatangan seorang lelaki tua rambut putih dan kulit kemerahan saat itu lelaki tua itu menolak untuk bersembunyi di pegunungan bersama penduduk desa dia mencoba melawan monster tersebut dengan menakut-nakutinya menggunakan kertas merah yang ditempel di pintu rumah hanya itu lelaki tua itu membakar bambu untuk mengeluarkan suara retakan yang keras ia juga menyalakan lilin di rumah-rumah dan menggunakan pakaian merah usaha lelaki tua berhasil monster Nian ketakutan dan pergi dari desa tersebut saat penduduk kembali mereka terkejut mengetahui bahwa desa mereka belum dihancurkan setelah peristiwa itu orang-orang melakukan apa yang diperintahkan lelaki tua itu di setiap malam tahun baru bukti monster Nian tidak pernah muncul lagi loh akhirnya tradisi tersebut berlanjut hingga saat ini dan menjadi acara penting untuk merayakan datangnya tahun baru Imlek lanjut di cerita yang kedua legenda amplop merah atau ampau diketahui amplop merah atau yang disebut ampau selalu ada selama periode perayaan tahun baru Imlek orang yang sudah menikah atau orang tua memberikan amplop merah kepada anak-anak atau junior yang belum menikah inilah kisah legenda yang menjadi asal-usul amplop merah tersebut ya guys selain monster Nian pada malam tahun baru Imlek ada pula iblis yang bernama Sui iblis ini keluar saat malam tahun baru untuk menakuti anak-anak saat tidur iblis Sui akan menyentuh anak-anak yang membuat mereka ketakutan dan berteriak tak hanya itu anak-anak yang disentuh iblis Sui akan mengalami demam yang parah bahkan bisa menyebabkan anak menjadi tidak stabil secara mental untuk menjaga anak-anak agar tidak disakiti oleh Sui para orang tua akan menyalakan lilin dan begadang sepanjang malam di suatu malam tahun baru di rumah keluarga pejabat orang tua memberi anak mereka 8 koin untuk dimainkan agar dia tetap terjaga hal itu bertujuan agar sang anak tidak disakiti oleh iblis Sui mereka memainkan koin itu dengan membungkus pakai kertas merah lalu dibuka kembali kemudian dibungkus lagi hingga akhirnya anak-anak kelelahan dan tertidur kemudian orang tua mereka meletakkan bungkusan berisi 8 koin di bawah bantalnya ketika Sui mencoba menyentuh kepala sang anak 8 koin itu memacarkan cahaya yang kuat dan menakuti iblis tersebut 8 koin itu ternyata adalah 8 peri wow sejak saat itu pemberian amplop merah menjadi cara untuk menjaga keamanan anak dan membawa keberuntungan cerita legenda yang ketiga guys legenda bait musim semi disisipkan tercatat bahwa asal usul kuplet musim semi dapat ditelusuri hingga seribu tahun yang lalu kala itu orang menggantungkan taufu yang berarti mantra tertulis pada kayu persik di pintu dalam legenda diceritakan bahwa ada pohon persik besar yang membentang lebih dari 1500 km di atas gunung guys di dunia hantu di sebelah timur laut pohon dua penjaga bernama Shentu dan Yulei menjaga pintu masuk ke dunia hantu tersebut mereka akan menangkap hantu yang menyakiti orang dan kemudian mengirimnya ke harimau sebagai makanannya karena itu semua hantu takut pada kedua penjaga tersebut dipercaya bahwa menggantukan sepotong kayu persik dengan tulisan nama kedua penjaga di pintu dapat menakuti hal-hal jahat loh menjelang dinasti Song tahun 1960 sampai dengan 1279 orang-orang mulai menulis dua baris antitetis yang menguntungkan pada kayu persik alih-alih nama kedua penjaga tersebut belakangan kayu persik diganti dengan kertas merah yang melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan sejak saat itu menempelkan bait musim semi menjadi kebiasaan untuk menyambut tahun baru dan menyampaikan harapan terbaik guys bagi orang Cina ya oke guys terima kasih jadi itu tadi ya tiga legenda yang populer di tahun baru jadi sekarang sudah tahu ya kenapa pas hari raya Imlek itu semua harus merah dan asal-usul amplop merah juga ada lagi apa yang satu tadi haha lupa oke guys terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa yang belum subscribe mohon subscribe-nya dong untuk bantu aku lebih semangat bikin kontennya dan juga like dan komen share jika video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum daa salam buat keluarga ya bye 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 bye